Hai beautiful, welcome back Video kali ini sudah banyak di request banget sama kalian Yaitu 200k makeup challenge Basically video ini aku bakal tunjukin full face makeup Dengan hanya menggunakan produk semuanya total di bawah 200 ribu rupiah Jadi challenge ini tuh udah banyak All over youtube, all over internet Senario awalnya itu kalian harus pergi ke suatu event Tapi bagasi kalian itu hilang Jadinya cuma hanya tersisa uang 200 ribu untuk beli makeup Untuk pergi ke acara yang kalian akan pergi Total spending aku ini adalah 199 ribu Oh my god, that was really close Terus aku bakal tunjukin produknya dan kasih tau kalian harganya Selagi aku pake untuk mukaku Selagi aku aplikasikan ke mukaku So, let's get started Aku bakal pull my head back Pake headband Lihat gak kemana-mana Pertama kali produk yang bakal aku pake yaitu si Makeover Foundation Aren't you guys surprised? Ya Ini aku dapet di Watson Itu lagi sell 30% apa berapa puluh persen gitu Jadinya aku beli hanya 75 ribu Dan aku ini shade number 6 Namanya beige blush Aku akan aplikasikan ini ke mukaku pake jari Pake tangan Soalnya gak boleh beli tools juga di atas 200 ribu Gak cukup uangnya Jadinya aku bakal aplikasikan pake tangan Ini warnanya perfect banget buat kulis sawo matang aku Ini warna nomor 6 Untuk aku foundation itu Apalagi primer Really important untuk bikin makeupnya Bagus dan tahan lama Tapi karena budgetnya kurang Gak bisa pake primer Jadinya pake foundation aja Jadi ini dalam 200 ribu makeup challenge ini 75 ribunya udah kepake Hanya untuk foundation But I think it's worth it Dan untuk makeup kali ini Aku maunya kayak night time event gitu Makanya aku pilih lipstick yang agak sedikit lebih gelap Setelah itu aku akan langsung loncat ke bagian mata Alisnya nanti agak belakangan Setelah foundationnya nyerep ke kulit Untuk eyeshadow aku pake wardah Dan ini dapet dari Watson juga Harganya 55 ribu saja Ini shade eyeshadow warna M Itu namanya Aku pilih ini karena ada warna hitamnya Karena untuk night time itu kita butuh agak sedikit gelap di bagian mata Dan juga ada warna goldnya Dan juga ada warna goldnya which I really love So let's try this eyeshadow Pake si aplikatornya disini So ini tiga warnanya Ini gak terlalu pigmented But it's okay We can work it out Warna orangenya sampe ke bagian crease Ini gak matte shade Ini gak matte shade Jadinya harus hati-hati sama warna yang shimmery atau sparkly Setelah itu pake aplikator ini Ambil warna goldnya Dan kita akan taruh di kelopak mata Pake ujung aplikator yang agak lebih lancip Ambil warna hitam Aplikasikan ke bagian ujung mata Biar agak di smudging gitu Ambil sedikit sisa-sisa warna hitamnya Di usap-usap dulu supaya gak terlalu banyak Aku akan coba apply ke crease Ke soket mata Biar soket mataku ada bentuknya sedikit Selainnya aku mau pake alis Siva Dan ini harganya Rp22.000 Dari Indomaret Ini aku beli yang warna coklat Dan menurut aku ini Kurang gelap Untuk Eyebrow aku Karena aku sukanya Agak lebih gelap Gak punya sisir alis Jadinya coba pake aplikasi ini Supaya alisnya Agak sedikit naik-naik It's hard When you don't have the tools Susah Harus pake tools yang sesuai Aku bakal coba contouring as well Pake si Viva Eyebrow Pencil ini Soalnya ini creamy Soalnya ini creamy banget Soalnya ini creamy banget Oh That's not too bad Ini pertama kali coba contouring Pake Pencil alis Gimana kalo kita coba contour eye-nya Pake ini Wow Viva Eyebrow Pencil alis ini Kayaknya multi-purpose nih Aku bakal pake Bulu mata Dan bulu mata ini dapet dari pasar Lem bulu matanya Rp10.000 Dan bulu matanya harganya Rp7.000 Sudah pake bulu mata Dan bulu matanya susah dipakenya Setelah itu untuk lipstick Aku bakal pake si Purbasari Matte Lipstick Ini nomor 82 Dan juga bakal pake ini sedikit Untuk Sebagai blush on Jadi ambil sedikit Dengan jariku Sudah deh jadi My 200k makeup challenge What do you guys think? I feel like It was disaster Bulu matanya susah dipakenya Lemnya gak gitu nempel Kayaknya harus pake lem lagi I love the lip color Ini si Purbasari Nomor 82 Dan aku belinya Harganya Rp30.000 Dan juga aku suka sama si Foundation-nya Makeover Ini coveragenya Lumayan bagus Apalagi kalo Di build up Pake foundation brush Ini bakal jadi lebih Giving better coverage Lebih ke full coverage Untuk si Wardah eyeshadownya Aku ngasih ratenya Sekitar 7 out of 10 Pigmentasi untuk black eyeshadownya Not bad Tapi yang dua ini Agak sedikit kurang Lush gluenya Wanginya aneh Tapi Ini tuh harus cepet-cepet Ditempelin langsung Karena cepet banget Keringnya Bulu matanya Kalo dari jauh Keliatannya bagus Cuman kalo dari deket Agak aneh Bentuknya Apa? Wah tuh kan Bagian ujungnya Kebuka lagi Tambahin lem lagi Sedikit ya That looks better Terima kasih udah nonton I hope to see you in my next video Bye beautiful